Intro Sepakat bercerai, Rohima tidak menuntut harta gonugini dan nilai nafkah dalam gugatan cerainya terhadap pelawak Kiwil. Ia hanya meminta secara lisan pada Kiwil agar tetap bertanggung jawab pada anak-anaknya usai resmi bercerai nanti. Nggak, saya yang penting mempuasakan kebang Kiwil itu tadi saya bilang, tetap tanggung jawab dengan kondisi anak-anak sama saya, baik itu makannya, baik itu kebutuhan pakaiannya, kebutuhan pribadinya dia, dan kebutuhan pendidikan yang utama itu. Rohima bahkan tidak mematok jumlah uang bulanan yang wajib diberikan Kiwil nanti. Saya nggak mau menstandarkan per bulan, saya minta sekian, nggak mau. Saya nggak mau seperti itu. Jadi menurut ranahnya dia, dia mengkuasakan, dia mau ngasih saya sebulan sekian, ya itu menurut dia, saya nggak mau maksa. Menurut Rohima, lelaki yang telah menjadi suaminya selama 22 tahun itu sudah tahu dengan kebutuhan anak-anaknya. Dia tahu lah, Bang Kiwil tahu lah kebutuhan saya sama anak-anak di rumah itu. Itu aja lah, itu aja saya udah nggak mau. Sekian, sekian, nggak mau. Kiwil yang berada di samping Rohima memastikan akan terus memberikan uang nafkah untuk anak-anaknya. Dalam sidang mediasi yang digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Kiwil dan Rohima sepakat bercerai. Rencananya, putusan sidang akan dibacakan pada Rabu 10 Februari 2021 mendatang. Terima kasih telah menonton!